Sebelum Mimin bahas laut Mediterania dan samudera Atlantik tidak menyatu, jangan lupa subscribe Admin biar semangat bikin kontennya. Mari kita cek! Fenomena alam yang terjadi di lautan Mediterania dan samudera Atlantik benar adanya. Keduanya tidak saling menyatu walau dalam satu perairan yang sama. Kenapa bisa terjadi? Titik temu antara lautan Mediterania dan samudera Atlantik yang tak saling menyatu sempat membuat geger media sosial. Unggahan foto yang diambil fotografer bernama Ken Smith pada Juli 2010 membuat dunia tercengang. Bahwa ada laut yang tidak saling menyatu. Beberapa netizen menyangkut pautkan fenomena ini dengan ayat dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam laman ResearchGate, seorang netizen bernama Mahmud Sosah dari Ainsams University menjelaskan soal ayat suci Al-Quran tersebut. Menurutnya, fenomena alam yang terjadi di lautan Mediterania dan samudera Atlantik itu sama dengan apa yang dikatakan di Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Yang artinya, dia melepaskan dua lautan lalu bertemu di antara keduanya ada penghalang. Maka tidak ada di antara mereka yang melampaui batas. Tak hanya di Surah Ar-Rahman 19 hingga 20, Anda akan menemukan penjelasan fenomena alam ini. Tapi, dijelaskan juga di Surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Pernyataan dua ayat suci tersebut menjelaskan dengan rinci bagaimana lautan Mediterania dan samudera Atlantik yang tidak saling menyatu. Keduanya ada di lautan yang sama, tapi benar-benar tidak menyatu. Secara ilmiah, fenomena alam tersebut dapat dikaitkan dengan masa air antara lautan Mediterania dan samudera Atlantik. Ya, tidak bersatunya dua lautan itu karena ada perbedaan kebadatan air, suhu, dan salinitas atau tingkat kadar garam. Air dari samudera Mediterania diketahui memiliki karakter air yang lebih pekat, tinggi garam, serta hangat. Berbeda dengan air dari samudera Atlantik. Kami mempelajari pernyataan peneliti, tentu tentang penghalang yang memisahkan lautan dan mengamati, bahwa laut Mediterania memiliki salinitas dan kerapatan yang berbeda, serta menjadi hunian bagi flora dan fauna yang khas dari tempat tersebut. Kata Francis J. Costel, seorang ahli oseanografi, dikutip dari buku Al-Quran vs Science Modern menurut Dr. Zakir Knight. Nah, saat air dari samudera Atlantik diteliti, diketahui dengan jelas bahwa karakter airnya berbeda dengan air lautan Mediterania, padahal mereka bertemu di satu titik lautan yang sama. Selain karena karakter dari air masing-masing, alasan lain, mengapa lautan Mediterania dan samudera Atlantik tidak menyatu, adalah karena gaya fisika yang disebut tegangan permukaan. Jadi, para ahli kelautan menemukan bahwa air dari laut-laut yang bersebelahan itu memiliki perbedaan masa jenis. Karena perbedaan masa jenis tersebut, tegangan permukaan mencegah dua lautan saling bercampur, seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan keduanya. Jadi, karena beberapa perbedaan itu, yang akhirnya membuat laut Mediterania dan samudera Atlantik tidak saling bercampur. Keajaiban alam yang benar-benar menakjubkan bukan? Demikian yang admin ketahui laut Mediterania dan samudera Atlantik tidak menyatu. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan konten ini? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi yang admin ketahui. Kalau kalian masih ingin tahu video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. sub indo by broth3rmax